Saya sudah nyampe di Kraton Ratu Boko, Pak. Tolong jelasin gitu, Pak. Saat ini kita sudah berada di depan pintu masuk Kraton Ratu Boko, di mana tepatnya ini kita baca sama-sama, ini ada tulisan Kraton Ratu Boko, di kanan kiri ada dua pola deringin, dan mengaprik kedua-dua sisi kandil. Pola deringin ini dalam agama Hindu berfungsi sebagai penolak bala. Selamat jalan kalau nanti ada rancang di Hindu juga. Itu ada pola tanjungnya. Oke, siap. Teman-teman, hari ini kita sudah di Kraton Ratu Boko, tapi sebelum masuk Kraton kita mau lihat dulu ternyata dari sini kelihatan benar ini Kandil Prambanan. Saya kelihatan di sungai ya, Mas, ya. Terus itu gunung berapi. Mana gunung berapi itu, Pak? Dupanya itu? Yang tinggi itu ya. Terus itu sungainya tempat pengambilan batu-batu candi. Yang mana, Pak? Itu sungainya. Oh, di bawah ini? Oh, di sini. Batu-batu candi. Batu-batu candi. Dari sini. Berarti bongkaman batu-batu besar? Besar-besar. Batu-besar dari kecil. Berarti batu-batu itu, itulah dari lahar gunung berapi. Nanti diambil dekat sungai. Karena ternyata lahar terapung ya? Kalau lahar nanti kalau itu keli, kanyut. Oke. Sip. Kita ke sana ya. Ayo. Dulu bersama Mbak Dewa yang setelah. Candi bukit, casel buah, alam maklum, pakaian, cendopo, tempat penisahan, kelam pemandian, kelam paksikan, kelasin natik dua. Setelah dua nanti baru ke Candi Pembakar Madak. Jadi yang kita utama sekarang ini. Kita hangat rumah buruk. Patak, caranya. Pakkel melewati, Pakkel 1 ini pihak 2 Ini pihak Today, P Nathan potong. Ini ya? Iya. Jadi dibuatkan tangkai. avorin buat tangkai down. Nah. Jadi juga semuanya semuanya jam seapain di belakang.' coba. Ini akan memulami waktu ke bu вопросыmiyor. Halo sahabat saya sudah nyampe di Kraton Raktuboko saat ini kita sudah berada di depan pintu masuk Kraton Raktuboko gimana tepatnya tepatnya ini kita baca sama-sama ini ada tulisan Kraton Raktuboko di kanan-kirinya ada dua poin beringin yang mengaprik kedua-dua titik ini poin beringin ini di dalam agama Hindu berfungsi sebagai penolak bala selamat jalan kalau nanti ada acan di Hindu juga atau ada fontanjirnya oke siap lagi lanjut fondasinya asli ya ini ada tulisan batu asli ini batu asli dari zaman tidak enak Hai terus disini ada lalangan kita pulih kompresi Hai iya 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 ini gerbang ini pakai batu asli sini batu putih bentengnya bentengnya batu lokal betul lokal sini dan pemasangannya menggunakan struktur bangunan yang sudah ada itu sudah pakai sudah pakai batu kita tiga numpangnya aja ini besok empat besok empat selalu nanti kalau punya besoknya batunya batu anusit ada satu kali diambil di gunung ambil langsungnya tadi lihat-lihat itu empat empat satu dua tiga empat ini benteng-benteng yang sudah dipugar ini benteng pertama di keraton Ratu Boko nah kalau yang sebelah di sana itu masih ori masih orinya Pak ya ya belum satu-satunya masih di belakang sana Oh yang itu Gapura situs Ratu Boko terdiri dari dua buah bangunan terbentuk paduraksa dengan puncak bangunan atau atap berbentuk rapna dan berfungsi sebagai gerbang maksud utama Gapura satu terbuat dari batu andesit ini batu sungai namun lantai tangga dan pagat terbuat dari batu putih jadi batu putih tukar sini Gapura satu berukuran 12 kali 15 meter lebarnya 6,9 tinggi 5,05 meter ya dan mempunyai tiga pintu masuk 323 Gapura dua berukuran panjang 18 meter sekian lebar 9 meter dan tinggi 4,5 yang yang mempunyai lima pintu masuk Oke sip Pak Bapak disini ya hanya ada sini nanti ngambilnya bikernya foto satu foto dua masuk gerbang pertama ya 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 ini asli pak tapi ini bangunannya sudah ini ya sudah diganti ya bahannya masih tetap sama mas mas ini yang ambil berbeda itu pak ya lanjut di biar aja itu foto ini ini tandu putih jadi sebelum masukkan tandu pas pembayangan mereka itu ada di situ kalau itu kalau hitungannya itu nisto pak ini ini anu ini tengah ini pertama ya bagus ya ya buat sahabat yang mau berlibur di Jawa Tengah ini bagus sekali seni lah bangunannya seni peninggalan leluhur kita dulu namanya ini 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 terletak di Jawa Tengah di Kabupaten Sleman sip ini alun-alun keraton ya alun-alun keraton ini ini perbaiki dulu iya 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 itu masih bangunan asrinya Pak ya ini dicoba dulu sini nanti baru dipasang ke situ ini karena di sana ada tangga naik menuju menuju ke atas sana luar biasa leluhur kita dulu ini ada balai-balai balai-balai itu at tengah-tengah itu ada batu bulat batu umpak itu tempat tiang-tiangnya dulu tiang terbuat dari kayu nanti atasnya itu untuk ini yang ini untuk melihat pasukannya jadi disini ini ini batu asli ya ini asli ya tempat umpak-umpak tempat umpak ini tempat untuk tiang kayunya iya 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 karena bangunan atasnya terbuat dari kayu makanya habis yang mudah rapuh terus ini pasipan 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 laki-laki perempuan karena ada lingga dan yoni lingga laki-laki yoni perempuan dan ini yang sudah sesuai di tanggun yang sebelah kanan yang kiri ini ini batunya masih yang asli batunya sebagian asli tapi sebagian ganti yang baru kalau baru guna masih baru dikasih tanda pakai timah pakai paku kalau yang asli kalau yang tidak asli oh ada timah dan pakunya nanti lihat bisa ada selama di obisata ini tidak boleh merokok hehehe wah luas sekali lihat ini batu-batu kali baru-baru bergantian terakhir tanda paku timah paku dan timah ya ini ini kalau yang enggak ya seperti ini ya yang enggak ya ini tempat tiangnya itu ompaknya ompak ya 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 asli melewati melewati al-nalun kemudian pasiban pasiban dan kita sekarang akan menuju ke pendomo pendomo sana ya ya di pendomo itu nanti ya ada batu pendomo batu perinjutan nanti kita keluar masuk ke tempat sembahyang di sana ada candi miniatur miniatur yang nanti di sana itu sebuahnya Tila Bama Wisnu nanti-nanti Ansa Garuda terus di bawahnya nanti ada kolam pemandian laki-laki perempuan itu dipisah baru ke bawah lagi nanti baru masuk ke kolam kaputren khusus untuk kokohaga putri-putri apa sekarang masih dipakai untuk orang mandi atau apa untuk kegiatan ini tetap digunakan oleh candi sendiri untuk membersihkan batu meruat kalau untuk meruatan untuk keagamaan juga mengambil salah satu airnya di sana nanti naik ke sana menuju ke Gua Gua Lanang Gua Wadon Gua ini fungsinya sebagai tempat meditasi baru selesai itu naik lagi ke Sandra Kiara dan terakhir nanti turun ketemu di candi pembakaran mayat jadi umat itu kalau meninggal tidak dikubur tapi dengan ngaben oke begitu saja kita tidak akan ke sana ini waktu misalnya kita akan close dan kita akan berkunjung ke Perambanan saya masih banyak untuk hari ini oke terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih